Pertanyaan saya, sangat sederhana, apakah Bapak-Bapak mengetahui hasil kesepakatan kami pada saat-saat-saat berkemarin? Ini untuk memastikan, apakah Bapak-Bapak sekalian memenangkan apa yang kami minta dan apa yang kami tunjukkan? Kalau begitu, kalau teman-teman bersepakat dengan kesekcienan, saya tidak bisa jawab. Karena Anda kan mau bertemu dengan anggota DPR. Kalau kalian bersepakat dengan kesekcienan, saya tidak bisa wakili. Berarti anggota kita, anggota DPR tidak mendengarkan apa yang sudah kita suarakan dari kemarin hingga saat ini. Betul, Pak, ya? Betul. Betul. Saya sama mengetahui bahwa Bapak-Bapak tersebut juga tadi hanya menyebutkan tentang masalah RKUHP dan RUKPK. Padahal dalam tuntutan ini, masih banyak RU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan. Intinya, hari ini kami berikan masih tidak percaya kepada DPR. Karena hari ini kami merasa kecewa. Pertama, tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami untuk menuntaskan reformasi. Tidak boleh ada satupun orang yang mempolitisir agenda kami dalam menuntaskan reformasi. Kedua, Bapak-Bapak sekalian selaku Dewan Perwakil Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Kemana saja Bapak-Bapak sekalian, kalau misalnya kami tanyakan, tanggal 19 September kemarin kami sudah mengirimkan surat, tapi Bapak tidak ada. Lantas kami kirimkan kepada Sekjen, supaya Sekjen mengirimkan kepada Bapak-Bapak sekalian. Dan Sekjen telah berjanji untuk akhirnya mengirimkan apa yang sudah kami minta. Ternyata Bapak-Bapak sekalian masih belum mendengar. Masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan masih tidak percaya kepada Dewan Perwakil Rakyat. Terima kasih, Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih, Bapak-Bapak sekalian. Ini percaya dari kami. Terima kasih, kami tidak percaya dengan DPR. Dan kami yakin bahwa pemberantasan perwakil itu harus terus dilawan. Dan kami yakin semua permasalahan di sini tidak bisa dibiarkan. Kami tidak percaya kepada Dewan Perwakil Rakyat. Dan tidak boleh sekali lagi teman-teman media yang ada yang mempolitisir agenda kami hari ini. Kami tidak percaya pada partai. Dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa di Indonesia! Kami tidak percaya kepada mahasiswa yang merindukan kejayaan. Jangan lupa subscribe ya!